Intro Shalom saudara Sore hari ini saya ingin menyampaikan Dalam spiritual breakthrough Bahwa ada satu ayat dalam Masmur 119 Raja Daud berkata bahwa Aku tertindas itu baik bagiku Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu Nah saudara kadang kalau membaca ayat ini Kita bingung Kondisi tertindas Tetapi kenapa Daud berkata itu baik Karena kalau kita mau sadar Bahwa daging kita, hati kita, pikiran kita Keinginan kita itu terlalu banyak Kadang-kadang Tuhan mempunyai satu cara Kadang-kadang penindasan sama sesuatu Yang tidak enak bagi diri kita Bajar Daud berkata ketika aku tertindas itu baik bagiku Karena itu akan membawa saudara dan saya Kembali kepada ketetapan-ketetapan Allah Kembali kepada firman Allah Kepada janji-janji Allah Menjadi dalam masmur ini ayat 50 Dikatakan gini lah penghiburanku dalam kesusahan Bahwa janji-janji itu menghidupkan aku Jadi aku itu berkata bahwa semua dunia ini akan berlalu Tapi firman Tuhan tidak berlalu Itulah sebabnya saudara ketika saudara dan saya masuk dalam tekanan Jangan berkecil hati Jadi saudara harus ingat firman Tuhan ini Bahwa itu akan membawa saudara dan saya Masuk dalam ketetapan dan janji-janji Tuhan Dan ketika saudara mulai memikirkan itu Bahwa pikiran kita seperti yang Daud Alami Maka saudara tidak akan menyerah dengan keadaan Saudara akan mulai memikirkan janji-janji Tuhan Dia berkata dalam Roma 8 ayat 28 Bahwa Allah turun bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia Nah jauh ratusan tahun kemudian Roma baru ditulis Daud hidup sebelum kitab Roma ditulis Tetapi ini sama saudaraku Bahwa Allah itu turun bekerja dalam kondisi tertindas Dalam kondisi kesesakan Dia ada bersahabat dengan kita Karena janji firmanya berkata dia menyertai kita Selama-lamanya Nah saudara mari Kondisi tertindas itu sebenarnya baik bagi jiwa kita Jadi jangan menggrutu Jangan saudara tidak suka Karena apa? Kita akan diingatkan kembali Kepada janji-janji Tuhan yang menghiburkan Yang menguatkan Saudara semuanya bisa berubah Hanya firman Tuhan yang tidak berubah Dan itu sudah dikuliskan dalam akita Bahwa firman itu tidak berubah Karena firman itu adalah Yesus Kristus sendiri Firman Allah itu adalah pribadi Yesus Dan dia tidak berubah Kalau dia berkata menyertai Maka dia akan menyertai kita Apapun yang terjadi Saya berharap Melalui spiritual berikutnya Surah hari ini saudara mulai dikuatkan Bahwa Tuhan tetap ada bersahabat dengan kita Apapun yang terjadi Untuk saudara dan saya Kembali mengingat firman Seluruh janji Tuhan Tapi dari dua ribu janji Yang ada di dalam firman Tuhan Yang diperuntukkan bagi saudara dan saya Saya percaya Hidup kita adalah hidup yang lebih daripada penenang Tapi saudara-ku Semangatkan dirimu Kuatkan Mereka mata pertuju kepada Yesus Saya yakin Hidupmu tidak akan sama lagi Penindasan boleh datang Kesesakan boleh datang Tetapi itu justru Membuat saudara dan saya Terampil untuk mengatasi masalah Saudara dan saya Diperkuat di dalam dan Karena ada roh kudus Yang menyertai Yang membuat saudara dan saya Hidup lebih daripada penenang Saya percaya Saudara harus bangkit Karena kita sudah diberdekatan Dari dosa Dan hidup kita Sudah dibebas Jadi saudara yang Surah hari ini Kalau mendengar Dan melihat Terlalu banyak Terlalu berat Mari kita berdoa bersama-sama Saya akan berdoa Surah hari ini Yuk kita berdoa Dan saya berharap Setelah berdoa Saudara mendapat kelegaan Daripada kita Mari kita berdoa bersama Bapak di surga Kami tetap percayakan Janjimu Bahwa firman itu Ya dan amin Daud pernah mengalami Bahwa ketika dia tertekan Ternyata itu Baik bagi dia Dan kami percaya Itu pun baik Bagi kami Karena itu membuat kami Kembali kepada Firmanmu Kembali kepada Titang-titang Dan perintahmu Karena perintahmu Firmanmu itu Murni Firmanmu itu Lebih kuat Lebih tajam Dari pedang Permataan dua Dan kami percaya Ketika kami tertekan Kami mulai berpikir Seperti kau berpikir Tuhan Hidup kami Tidak akan sama lagi Hamba berdoa bagi Setiap pemirsa Mendengar Yang mengalami Kesusahan Dan lagi tertekan Di dalam Nama Yesus Kuasa firman Tuhan Bekerja sore hari ini Menguatkan Memulihkan Menyegarkan Pikiran kami Dan kami Akan keluar Sebagai pemenang Hamba percaya Masa Rokudus Sedang bekerja Sore hari ini Dalam Nama Yesus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!